Apa jadinya kalau tubuh kita berubah menjadi kerdil, lalu kita terlatar di ladang jagung, cuy? Kemudian ada beberapa jagung yang berubah menjadi hidup atau bernyawa karena suasana yang... Kalian bisa lihat sendiri guys, ini jagungnya cuy, ini kalau sekilas terlihat kayak karakter binyo cuy ya Kemudian rambutnya rambut merah kayak gini, anjay Rambut jagung tuh biasanya merah, kalau gak merah tuh kuning mah cuy Dan sekilas lihat guys, giginya mengerikan banget cuy, gila Ini kayak monster sih, beneran kayak suasana di Halloween gitu, biasanya ya Kalau di masa Halloween, identik dengan labu-labu kayak gini guys Kepalan gitu ya, dia membawa diri gaji mesin, kemudian kita berubah menjadi kecil cuy liat Kita bawa lentera guys, jadi kan disini kita harus keluar dari ladang jagung ini cuy Kemudian kita akan dikejar-kejar sama si monster corn paste ini cuy Dan ini sudah dimainkan 2,8 miliar, anjay Kayaknya sih ini bakal menarik banget guys ya Tapi gue gak tau, kita akan coba saja guys Kayaknya kita sudah berada di ladang lagi cuy Oh ini guys, ini si corn paste-nya, si muka jagung Anjay, mengerikan banget ya, bawa batu gaji-gaji mesin Kemudian kakinya kerdil banget, gila Jagungnya, jagung busuk anjay Ini kita keluar dari kayak semacam rumah petani kan sih guys Ya, kayak gudang-gudang jagung gitu sih ya Wah, ini ada palu? Kira-kira, apa-apa nih palu nih cuy? Seperti apa guys ya, si corn paste-nya Oh my god Musiknya sungguh mengerikan sih siap Oh, kalian bisa dengar sendiri cuy Sepertinya ada seseorang yang wawak gergaji mesin guys Save, what? Oh, what? What, gimana dia? Oh, no, 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 no Oh, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god guys Sepertinya dia berada di dekatku cuy Oh, itu guys Ini si corn paste-nya Si muka jagung Anjay, beneran Eh, kita dapat poling menang Kita memerlukan scoop untuk menggali tanah ini guys Sepertinya di dalamnya ada harpa harun gitu guys ya Oh, ternyata disini cuy Ini ada buah ternyata buat mengumpulkan sebanyak 15 jagung Sebenernya kita kasih kesempatan untuk hidup Satu nyawai guys Sebentar, kita biarkan dia pergi dulu cuy Oke What the hell Suaranya dekat-dekat banget anjir Kita gak bisa ambil koin ini guys Ya, ini apa? Oh, nice work Kita menemukan satu jagung Dan kita membutuhkan 14 jagung kembali guys Oh, ini kesini Oh, wow Kita gak bisa sprint disini anjir Oh my god Sepertinya ini Gue gak bakal bisa keluar dari sini cuy Gue dengar suara gergaji mesinnya saja sudah merinding guys Astaga, gue sedih jangan kan disini Halo baby Oke Wow, cepatnya di sini Oke, oke, oke Kita ambil dulu Seb John Seb John Oke, nice Kita harus smash Oke guys Kita menemukan apa lagi nih Satu buah obeng Kemudian kita ambil jagungnya Nice Well done Oke, kita sudah menemukan Sudah mengambil obengnya Sebenarnya Obeng bakal berguna banget Kenapa aja mungkin guys Kita akan memerlukan obeng Kemudian Scoop juga Kalau ada kita ambil saja Kemudian Palu Kita butuh palu juga cuy Wow Kenapa ada pintu terkunci dia juga guys Oh, kita belum butuhkan kunci warna kuning Ya Kayaknya ini bermain fajar Kayak seperti bermain fajar Ini guys Menurut gue sih Oke Good job Di sini ada sebuah tangga nih Ini grafiknya lumayan keren banget Realistis cuy Padahal gue berada di Grafik trombok paling rendah Oh Gue membutuhkan papan di sini Oh Gue butuhkan kunci merah Ya ampun Ini bakalan lama banget sumpah Bakalan lama banget Karena gue membutuhkan beberapa Part yang harus gue cari cuy Oke nice Kita dapat lagi Jagung Yang ketiga cuy Apa kalian lihat kuncinya? Di sini ada shop Kira-kira buat apa nih guys Oh Gamefest Trial Coin Black Green Kira-kira buat apa nih cuy Tapi ini gak berguna sih Kita gak bisa mengeceknya cuy Tuh Oke nah kita dapat spin untuk gratisan Kita bakal coba gerakan gaca-gaca dulu guys Sebenarnya kita dapat apa gitu Dapat kesempatan untuk hidup satu Kita membutuhkan kubus juga Ya ampun Coba ini bakal lama banget Menurut gue guys Oke Gue mendapatkan obeng tadi guys Gue gak tau kegunaannya buat apa guys Mungkin kita bakal cari Barang Yang bisa digunakan dengan obeng ini guys Bentar dia ngejar Wah anjir Lalu Oh dia ngejar di sini cuy Terasa jajah gak bisa masuk ke sini guys Ini tempatnya cukup puas banget Untuk mencari peralatan yang kita butuhkan cuy Di sini juga butuh sabit Anjir Lama ini bakal lama banget Gue aja Kita butuh sabit Atau pangg Kemudian skop Dan juga beberapa kunci Oh ini guys Kita menempatkan pintu yang membutuhkan obeng Nice Oke Di sini kita butuh segitiga Untuk memasukkan atau membuka Vintu Fing ini Sepertinya kita bermain Oh shit What? Sumpah gue kaget banget cuy Tiba-tiba saja guys Ini gergaji mesin Ya kayak mata gergaji mesin gitu cuy Gila sumpah ini keren banget Apa? Grafiknya cuy realistis Wow Sepertinya kita kembali guys nih Nice Nice baby Come on baby No Oh good job Oh my god Oh Kita butuh sebuah kapak Untuk menghancurkan pintu Karena orang ini cuy Aduh Tapi kita udah dapat kembali juga nih Nice hammer Untuk kita Oh my god What? The hell Dia berada di hadapanku Gila Ambil hatinya gue mati anjir Ah Mode FF Sepertinya yang lebih baik cuy ya Menurut kalian ini berasa Seperti hari Halloween gak sih guys Semalam Halloween gak sih Kalau menurut gue sih Kagak kayaknya nih guys Wah Sepertinya gue kembali lagi nih cuy Gue salah jalan nih kayaknya nih guys Tapi gue punya satu palu cuy Kira-kira buat apa nih guys Bentar Oh ini palu guys Oke Kita bisa gunakan palu ini Disini cuy Come on Nice Kita dapat submit Oh my god Let's go baby So hey Kita lama-lama lagi nih Get reward Swat Sepertinya kita akan membelinya nih Sabit Oh nice Good job Kita dapat satu jagung lagi cuy Oh my god Ternyata dibalik game Vajl Ada obinya juga cuy Oke Gila Gergajinya dipenuhi dengan darah-darah guys Oke Good job Ini Nice Tenang lah Gue jagungnya obi cuy Ini kan ini bisa ada sendiri guys Tidak bawahnya itu apa yang warna merah guys Pasti kalian tahu cuy Ya itu adalah darah guys Darah para pemain rob-rob ini Hahaha Kita dapat kunci merah cuy Oke Sekarang kita terserah untuk masuk P2 Oh my god Ini game ini sudah dimainkan sebanyak 21 miliar cuy Tapi Pemainnya ini sepih banget disini guys Oh ini cuy Oh my god Let's go Nice Oke Oh Coin lagi Next Kayaknya gue harus masuk sini guys Untuk mendapatkan kunci lagi guys ya Oke Kita main obi terlebih dahulu Set Set Dan Look at it guys Big Corns Atau jagung raksasa Anjay Jadi pun jagung ini obinya nih guys Jagung panggang kah? Siapa yang suka jangan jagung panggang Tulis di komentar guys Jagung panggang adalah kesukaan Bang Yana nih guys Itu hal yang kecil untuk dilalui cuy Nice Dan ini hadiahnya guys Kita dapat satu buah jagung Kemudian kapak Gue pernah lihat kapak Di mana tadi guys Gila guys Beberapa panggang rob-rob Sudah di Dikil sama si corn itu guys Corn face Oh ya disini Lihat ini Aku disini Tidak 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 Dia tidak bisa jongkok guys Di balik kakini yang cungkring Dia mempunyai gergaji mesin Untuk menggail orang Gila Mengerikan banget guys Oh my god Dimana nih barang yang bisa digunakan Dengan kapak nih guys Gue gak ketemu-ketemu Udah dari tadi cuy Sepertinya ini game-nya aneh banget guys Kenapa gue gak bisa menemukannya dari tadi guys Gue sudah berkeliling Semua di lokasi Atau di pojok-pojok map Di roblox ini Tapi gue gak ketemu nih By the way kapaknya Buat apa nih guys Gak bisa ketemu Anjir guys Mungkin kita bisa kesini kan Oh no Kita gak bisa kesini guys Oh my god Don't kill it guys Itu apa cuy Kenapa bisa-bisanya Dia tembus tembok guys Tapi yang gue lihat Itu kayak kepala kurang-kurang gitu guys Oh my god Ini kita akan coba lihat ke dalam guys Kira-kira apa guys Kok bisa sampai tembus kayak gitu cuy Oh Oh shit guys Ya ini semacam kayak akar pohon gitu guys Dan dia siapa What Ibu Minion Mami Minion Oh my god Kemudian ini kunci buat apa nih guys Aduh gak bisa dikunakan Sepertinya kita akan masuk ke dunia lain mungkin Hei disini banyak kali para Minion Dia adalah penjaga Oh Kayaknya si Cornface ini Mungkin Sebuah karakter yang ada di game Minion guys Sponsor gue lihat kok kayak gak asing gitu guys Oh my god Dia beneran Dia adalah pemeran Atau salah satu karakter yang ada di film Minion guys Oh my god Hajar semua Cornface Para player yang ada di game Roblox ini So guys Mungkin gue rasa sampai disini dulu Untuk permainan game Roblox Cornface kali ini Mungkin beberapa antara kalian yang suka dengan video kali ini Silahkan like Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan subscribe guys Kita bakal berjumpa lagi guys Video dengan game-game Roblox Yang lebih aneh lagi guys By the way Gue banyak dapat mi undur diri teman-teman Dan kita bakal berjumpa lagi di game Roblox lainnya Bye-bye